Kedarkan narkotika jenis sabu di wilayah Soloraya, kami siang seorang oknum anggota Polres Wonosobo diamankan Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan 500 gram sabu, 4 telepon genggam, serta sebuah kendaraan roda amat. Seorang oknum anggota polisi dari Polres Wonosobo kami siang diamankan Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah. Pasalnya, oknum anggota dengan inisial DWS usia 34 tahun kedapatan mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah Soloraya. Penangkapan seorang anggota polisi tersebut bermula adanya informasi pengiriman narkotika jenis sabu dari Jakarta ke wilayah Soloraya. Petugas yang mendapat informasi tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan mendapati kurir narkoba asal Jakarta dengan inisial HS. Berhasil mengamankan HS, anggota BNNP Jawa Tengah bersama unit narkoba Polda Jawa Tengah kemudian melakukan penelusuran dan mendapati seorang oknum anggota polisi dan salah satu temannya dengan inisial HCA, yang juga memiliki 500 gram sabu dalam kemasan siap diadarkan. Pengungkapan barang bukti sebera setengah kilo dan ini memang sudah dilakukan dan kita lakukan penelidikan melakukan yang masukkan sudah tiga kali ya, sehingga yang ketiga kali ini kita berhasil ungkap. Nah, untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi yang saya sampaikan tadi. Semoga sinergitas kita ke depan lebih baik lagi dan lebih meningkat lagi. Terkait penanganan oknum anggota polisi tersebut, Direktur Narkoba Polda Jawa Tengah masih melakukan pengembangan terkait peredaran narkoba yang dilakukan oleh oknum tersebut. Selain melakukan penyelidikan keluar, Direktur Narkoba juga akan menyelidiki peredaran narkoba tersebut di internal Polri. Saat ini yang bersangkutan sedang kita lakukan pendalaman. Pendalaman ya, saya terus terang bekerjasama dan petunjuk dari Bapak Kapolda, termasuk petunjuk dari Bapak Kepala BNN, P disini, untuk melakukan pengembangan lebih lanjut. Apakah ini beredar terhadap anggota yang lain atau cukup yang bersangkutan saja? Makanya saya sampaikan, ini perlu pengembangan lebih lanjut. Ketiga pelaku yang berhasil diamankan tersebut akan dijerat dengan Pasal 114 Junto, Pasal 112 Undang-Undang Narkotika Tahun 2009 dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Terima kasih telah menonton!